Dinas Perhubungan Kota Jambi bakal terapkan pembayaran parkir elektronik guna meminimalisir parkir liar yang saat ini mencapai 20%. Dinas Perhubungan Kota Jambi mencatat ada sekitar 20% parkir liar yang masih terjadi. Jumlah tersebut masih cukup banyak terjadi hingga merusahkan warga. Berbagai upaya pendidakan telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi, namun belum terlalu maksimal. Sementara ini, Dinas Perhubungan Kota Jambi bakal menerapkan pembayaran elektronik khusus parkir sebagai upaya meminimalisir parkir liar. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Saleh Rido, mengatakan pihaknya akan terus menertibkan juru parkir liar, sehingga tidak ada kebocoran dari pendapatan asli daerah dari retribusi parkir. Kita targetkan sih di akhir tahun, itu keseluruhan Jukir sudah ada barcode krisnya. Karena memang ini butuh waktu untuk mencetakan kris, pencetakan buku tabungan, maupun juga nanti ATM yang bersantakan. Masih banyak bang, tempat parkir liar di Jambi? Kalau untuk parkir liar sendiri sudah tidak banyak, itu di angka 20%, tapi masih ada, dan itu terus kita lakukan pengawasan perindakan kepada yang bersantukan. Dinas Perhubungan Kota Jambi juga akan mendata Jukir di Kota Jambi untuk dibuatkan rekening pembayaran parkir, sehingga retribusi parkir juga masuk ke PAD secara otomatis.